Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Sahabat Dalyana berbagi dimanapun saja berada Intro Khususnya kepada para pelajar Juga kepada bapak ibu guru Serta bagi bapak ibu orang tua Wali siswa Atau mungkin wali Dari warga kelompok belajar paket ABC Serta juga bagi orang tua wali Yang memiliki putra putri Masuk usia pelajar tapi mereka Tidak bersekolah Tetapi mereka menempuh jalur pendidikan masyarakat Yaitu melalui kursus atau pelatihan Perkenankan kali ini saya akan mencoba menjawab Berbagai pertanyaan terkait dengan KIP Kartu Indonesia Pintar Yang diperuntukkan bagi para pelajar Baik jenjang SD SMP SMA SMK SMA SMK Termasuk sekolah luar biasa Juga warga kelompok belajar yang disingkat kejar Paket A, paket B, paket C Dan juga para peserta kursus atau pelatihan Yang bisa jadi Sebenarnya mereka ini berhak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Namun karena ketidaktahuan masyarakat Sehingga tidak menutup kemungkinan Mereka ini tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar tersebut Padahal terutama di masa Sulit masa pandemi COVID-19 Sehingga di mana-mana terjadi Pembatasan-pembatasan Sehingga tidak menutup kemungkinan Yang semula sebenarnya secara ekonomi mampu Tapi karena Adanya pandemi COVID-19 ini Menjadikan Mereka ini masuk ke dalam Golongan atau kelompok yang Tidak mampu sehingga tidak menutup kemungkinan Sebenarnya mereka mendapatkan Hak Memperoleh Kartu Indonesia Pintar Atau KIP untuk pelajar ini Nah Apa sebenarnya itu KIP Untuk siapa saja KIP pelajar itu Apa keunggulannya Bagaimana Cara mendaftar untuk memperolehnya Apa saja yang akan diperoleh Kalau memiliki Kartu Indonesia Pintar ini Melalui Channel Galiana Berbadi ini Insya Allah kali ini saya akan Mencoba menjawab Berbagai pertanyaan tersebut Yang saya ambil dari sumber resmi Yakni Dari Kemdikbud Dengan alamat HTTPS Doppel dot Doppel slash Indonesia Pintar Dott Kemdikbud Dottku Dottu id Silahkan nanti kalau Bapak Ibu Bapak Ibu Guru Pala sekolah Pengawas Para orang tua Dan Para pelajar Atau para peserta Kejar paket A Maupun peserta kursus Bisa membuka Alamat web tersebut Namun Kalau ah malas Buka-buka Kalau ada Penjelasan dari Saya Kenapa harus Buka-buka Ya silahkan Nah untuk menyingkat waktu Jirinkan saya share screen Untuk membuka Laman Dari Indonesia Pintar Dot Kemdikbud Dot Ku Dot Id Tersebut Nah ini sebelumnya Jadi sekali lagi Yang akan saya bagikan ini Adalah Kami berusaha Untuk menjawab Berbagai pertanyaan Terkait dengan KIP Atau Kartu Indonesia Pintar Untuk pelajar Baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK Termasuk sekolah luar biasa PSLP Bahkan warga Kelompok belajar Paket ABC Dan juga peserta kursus Atau pelatihan Tentu saja Tidak semuanya Berhak Nanti siapa-siapa yang berhak Nah nanti Kita akan Coba Buka Akan saya coba Untuk menjawabnya Nah sumber ini Saya ambil dari Alamat web HP PPS Double dot Double slash Indonesia Pintar Dot Kemdikbud Dot Go Dot Id Silahkan nanti Kalau Sahabat Dayana Berbagi Akan mencoba Untuk menelusuri Di web tersebut Langsung saja Nah ini Indonesia Pintar Dot Kemdikbud Dot Go Dot Id Disini ada Tanya jawab Informasi Pertanyaan Dan pengaduan Bahkan Informasi ini Selalu berjalan Bagaimana Cara menggunakan KIP Nanti akan Berganti lagi Namun Kalau Ayo Belajar Cairkan Dana PIP Untuk Supaya Tidak Menunggu Dan Bisa Sahabat Dayana Berbagi Memperoleh Informasi Ini Saya akan Buka Di Bagian Informasi Ini Ada Publikasi Peraturan Dan Perdoman Ada Info Grafis Ada Video Kita coba Lihat Videonya Disini Kita buka Ini Videonya Saya Besarkan Hai Sudah Dapat KIP Belum Kartu Indonesia Pintar Jangan Sampai Biaya Menjadi Alasan Untuk Tidak Sekolah Segera Daftarkan KIP Ke sekolah Dan Dapatkan Manfaat Dari Kartu Indonesia Pintar Bagi Siswa Yang Kurang Mampu Dan Belum Dapat KIP Pakai Saja Dulu Kartu Keluarga Sejahtera Untuk Mengurusnya Ke sekolah Kartu Indonesia Pintar Juga Bisa Buat Daftar Paket A B Atau C Lembaga Kursus Dan Pelatihan Ayo Daftarkan KIP Jadi Tadi KIP Tadi Bisa Untuk Kursus Bisa Untuk Pelatihan Bisa Untuk Paket Kembali Saya Menyitati Video Publikasi Peraturan Dan Perdoman Saya Buka Tanya Jawab Nah Ini Jadi Tanya Jawab Kartu Indonesia Pintar Bisa Dibaca Bapak Ibu Dan Sahabat Dayana Berbagi Dimanapun Saja Berada Ini Saya Bacakan Saja Siapa Penyelenggara Program Indonesia Pintar Atau Yang Bisingkat PIP Jadi PIP Merupakan Kerjasama Tiga Kementerian Yaitu Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Atau Kemendikut Sekarang Kemendikut Ristek Kementerian Sosial Atau Kemensos Dan Kementerian Agama Kemenang Berarti Ini Pelajar Di Madrasah Pun Bisa Mendapatkan Karena Ini Kerjasama Juga Dengan Kemenang Apa Tujuan Program Indonesia Pintar Program Indonesia Pintar Dirancang Untuk Membantu Anak-anak Usia Sekolah Dari Keluarga Miskin Atau Rentan Miskin Atau Prioritas Tetap Mendapatkan Layanan Pendidikan Sampai Tamat Pendidikan Menengah Baik Melalui Jalur Pendidikan Formal Mulai SD MI Hingga Anak Lulus SMA SMK MA Termasuk MAK Tentu saja Juga Termasuk Sekolah Luar Biasa Bahkan Pendidikan Non Formal Paket A B Hingga Paket C Serta Kursus Terstandar Melalui Program Ini Pemerintah Berupaya Mencegah Peserta Didik Dari Kemungkinan Putus Sekolah Dan Diharapkan Dapat Menarik Siswa Putus Sekolah Agar Kembali Melanjutkan Pendidikannya Jadi Kalau Ada Siswa Pelajar Putus Sekolah Dengan Alasan Orang Tua Tidak Mampu Membiayai Bisa Dibiayai Melalui PIP Atau Program Indonesia Pintar Yaitu Kartu Indonesia Pintar Tadi PIP Juga Diharapkan Dapat Meringankan Biaya Personal Pendidikan Peserta Didik Baik Biaya Langsung Maupun Biaya Tidak Langsung Supaya Tidak Bulat Balik Baca Kiri Kanan Kemudian Berapa Besaran Dana Manfaat Program Indonesia Pintar Atau PIP Peserta Didik SD MI Paket A Mendapatkan 450.000 Rupiah Pertahun Peserta Didik SMP MTS Paket B Mendapatkan 750.000 Pertahun Peserta Didik SMA SMK MA Paket C Mendapatkan 1 juta Rupiah Pertahun Detil Jumlah Untuk Kelas Akhir Di setiap Jenjang Dapat Dibaca Di Petunjuk Pelaksanaan PIP Kemendikbud Tahun 2016 Kemudian Apa Kewajiban Peserta Didik Penerima Dana Program Indonesia Pintar Atau PIP Yang Pertama Menyimpan Dan Menjaga Kartu Indonesia Pintar Atau KIP Dengan Baik Dua PIP Merupakan Bantuan Pendidikan Dana Manfaatnya Harus Digunakan Untuk Keperluan Yang Relevan Jadi Dana Dari Program Indonesia Pintar Atau Yang Dibuktikan Dengan Memiliki Kartu Indonesia Pintar Itu Harus Dimanfaatkan Memang Benar-benar Untuk Pendidikan Jangan Untuk Kepentingan Yang Lain Ketiga Sudah Dapat Bantuan Supayakan Terus Belajar Dan Bersekolah Tidak Putus Sekolah Dengan Rajin Disiplin Dan Tekun Nah Untuk Apa Saja Penggunaan Dana Program Indonesia Pintar Itu Dana Program Indonesia Pintar Dapat Digunakan Untuk Membantu Biaya Pribadi Peserta Didik Seperti Membeli Perlengkapan Sekolah Atau Kursus Uang Saku Dan Biaya Transportasi Biaya Praktek Tambahan Serta Biaya Uji Kompetensi Kemudian Yang Sebelah Kiri Mengapa Harus Ada Kartu Indonesia Pintar Atau KIP KIP Diberikan Sebagai Penanda Atau Identitas Penerima Bantuan Pendidikan Program Indonesia Pintar Atau PIP Kartu Ini Memberi Jaminan Dan Kepastian Anak-anak Usia Sekolah Terdaftar Sebagai Penerima Bantuan Pendidikan Setiap Anak Penerima Bantuan Pendidikan PIP Hanya Berhak Mendapatkan Satu Kartu KIP Jadi Tidak Bisa Ada Satu Orang Meminta Dua Kartu Satu Kartu Yang Diterima Kanan Penggunaan Sudah Kemudian Ini Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana Jika KIP Hilang Atau Rusak Tidak Menutup Kemungkinan Namanya Jika Antikan Dibawa Anak Tidak Menutup Kemungkinan Hilang Rusak Nah Kalau Hilang Rusak Kartu Menjadi Tanggung Jawab Pemilik Jika KIP Hilang Atau Rusak Pemilik Kartu Dapat Segera Menghubungi Kontak Pengaduan PIP Untuk Penggantian Kartu Baru Jadi Kalau Kartunya Rusak Atau Hilang Langsung Aja Menghubungi Kontak Pengaduan PIP Untuk Mendapatkan Penggantian Kartu Baru Pemilik Wajib Memberitahukan Nomor KIP Dan Menyertakan Identitas Ini Ketika Mau Minta Ganti Kartu Harus Menunjukkan Nomornya Kemarin Berapa Dan Menyertakan Identitas Bagaimana Bagaimana Jika Sesua Miskin Belum Menerima KIP Mungkin Juga Jadi Pertanyaan Gimana Mungkin Ada Tetangga Saya Itu Kelihatannya Berhak Mendapatkan Atau Miskin Tapi Belum Dapat Kartu Bagaimana Sesua Dapat Mendaftar Dengan Menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera Atau KKS Orang Tuanya Ke Lembaga Pendidikan Terdekat Jika Sesua Tersebut Tidak Memiliki KKS Kartu Keluarga Sejahtera Tidak Punya Orang Tuanya Dapat Meminta Surat Keterangan Tidak Mampu Atau SKTM Dari RT Atau RW Dan Kelurahan Atau Bisa Terlebih Dahulu Agar Dapat Melengkapi Sarat Pendaftaran Jadi Jika Ada Siswa Miskin Yang Belum Punya Kartu Indonesia Pintar Siswa Bisa Mendaftar Melalui Lembaga Pendidikan Terdekat Tempat Dimana Dia Sekolah Kalau Sekolah Kalau Kursus Tempat Dimana Dia Kursus Jika Siswa Tersebut Menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera Atau KKS Kalau Tidak Punya KKS Orangguh Dapat Meminta Surat Keterangan Tidak Mampu Atau SKTM Dari RTRW Dan Keluraan Atau Bisa Iya Jadi Kalau Tidak Punya Sartu Keluarga Sejahtera Masih Bisa Menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu Dari RTRW Dan Lurah Atau Bisa Tapi Harus Jujur Jangan Mampu Bilang Tidak Mampu Nanti Tidak Mampu Beneran Ini Biasanya Apa Masyarakat Kita Itu Kalau Sudah Ada Mau Dapat Bantuan Ngaku Tidak Mampu Ya Saya khawatir Kalau Begitu Nanti Tidak Jujur Tidak Mampu Beneran Mau Kemudian Apakah Ada Lembaga Yang Mengawasi Pelacanaan Program Indonesia Pintar Maaf Ya Apakah Ada Lembaga Yang Mengawasi Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Ada Selain Pengawasan Internal Yaitu Sekolah Atau Lembaga Pendidikan Pengawasan Dari Luar Atau Ekternal Dilakukan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Atau BPKP Nah Masyarakat Juga Dapat Membantu Pengawasan Program Indonesia Pintar Ini Dengan Melaporkan Hal Yang Dianggap Tidak Sesuai Dengan Melalui Kontak Pengaduan Sudah Sudah Kemudian Kontak Pengawasan Pengawasan Pertanyaan Dan Pengaduan Bila Anda Memiliki Pertanyaan Atau Pengaduan Tentang Program Indonesia Pintar Atau Kartu Indonesia Pintar Silahkan Menghubungi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Laman Pengaduan PIP Dot Kemdiku Dot Gu Dot I Bisa Melewati SMS Ini Nomornya Dengan Format Provinsi Nya Disebut Misalnya Kalimantan Timur Pagar Kemudian Kabupaten Kotanya Mana Misalnya Samarinda Pagar Nomor KIP Berapa Pagar Lagi Namanya Siapa Misalnya Saya Daryana Pagar Lagi Baru Isi Pesannya Bagaimana Misalnya Saya Menerima KIP Kok Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dinyatakan Di Panduan Misalnya Bisa Juga Melalui Email Pengaduan At Kemdiku Dot Gu Dot ID Bisa Melalui Telepon Ini Nomornya Silahkan Dicatat Bisa Juga Melalui Unit Layanan Terpadu ULT Kemdiku Dot Gu Dot I D Atau Bisa Lapor Melalui Lapor Dot Gu Dot I D SMS 1 7 0 8 Nah Silahkan Jadi Ini Berbagai Informasi Terkait Dengan Program Indonesia Pintar Ini Pertanyaan Dan Pengaduan Tadi Ini Tadi Ya Silahkan Kalau Mau Dipoto Silahkan Kalau Dipoto Kalau Mau Mengadu Tadi Sudah Saya Jawab Tentang Banyak Jawab Ini Radisinya Silahkan Mau Dibuka Boleh Ini Berbagai Informasi Ini Ada Publikasi Itu Tentang Panduannya Kalau Mau Dinduh Tapi Tadi Saya Sudah Berusaha Untuk Mengunduh Tapi Belum Berhasil Nah Kiranya Demikian Bapak Bapak Ibu Ibu Dan Adik Adik Serta Saudara Saudara Kalian Terutama Yang Berkepentingan Dengan Kartu Indonesia Pintar Atau Yang Disingkat KIP Untuk Pelajar Baik Untuk Pelajar Jenjang SD MI SMP MPS Kemudian SMA MA SMK MAK Juga termasuk Sekolah-sekolah Luar biasa Bahkan Warga Kelompok Belajar Paket Updisi Dan Peserta Kursus Atau Pelatihan Tentu saja Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu Mudah-mudahan Informasi ini Bermanfaat Bagi Siapa Saja Yang Memerlukan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kurang Dan Lebih Saya Mohon Maaf Insyaallah Nanti Akan Saya Sampaikan Juga Tentang Menjawab Berbagai Pertanyaan Terkait Dengan KIP Kuliah Kalau Ini tadi KIP Pelajar Nanti KIP Kuliah Kurang Dan Lebih Saya Mohon Maaf Saya Kiri Bilahi Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semuanya Dan Terima Kasih Tetap Semangat Sampai Semangat Sespak Men Sampai Sesak Playa Sampai Memang Desak Poles Serap Semangat Convers